Intro Assalamualaikum somit Ketemu lagi dengan Mimi dan Mbak Inka Assalamualaikum Di podcast kita Masalah Emang ada Kali ini kayaknya Mimi gak mau Nangkat masalah sih ya Mbak Tapi lebih mau bertanya Bertanya Tentang bahagia Karena kan Di Mia ini kan Mbak Inka Juga sering berbagi wawasan Kepada Mimi, Cindy juga somit Di sana, somitnya Mia Bahwa kita tuh Tujuan kita hidup di dunia ini tuh Pada akhirnya kita kan mau bahagia Bahagia secara duniawi Juga bahagia Nanti di alam Akhirat Nah tapi ya Mbak Mimi tuh kemarin Baca-baca di Dia sosial Sosmetnya Teman-teman Ada tuh yang posting Beberapa teman Mimi Yang dia berbagi Bahwa Bahagia itu bukan Sesuatu yang Harus kita kejar Harus kita raih Karena persepsi mereka Adalah Kalau bahagia itu Kita cari Kita kejar Terus Kapan kita bahagianya Gitu loh Mbak Tapi sebenarnya gimana sih Mbak Bahagia dalam Sudut pandang spiritual Kan Kita Mia berbagi Sudut pandang spiritual Wah gitu Mbak Jadi sebelum ini Mimi Kita Samakan dulu Sudut pandang kita Definisi bahagia itu apa sih Oke Ya bahagia itu Dikatakan sesuatu itu adalah Bahagia itu apa Yaitu suatu rasa Rasa Tidak ada Rasa khawatir Gelisah Waswa Sedih Yang ada Adalah Damai Tentram Gitu ya Tidak ada khawatir Tidak ada sedih Kecewa Apalagi amarah Itulah bahagia Nah Setiap orang Pasti Walaupun tidak beragama Kalau ditawarkan Ingin kah kamu Bahagia Dalam segala situasi Dan kondisi Artinya Dikasih musibah Enak Dia merasakan enak ya Lalu dikasih Cobaan hidup Pasangan tidak sesuai Keinginan Kemiskinan Dan segala sesuatu Itu bisa Enak Damai Tentram gitu Lalu mati Masuk surga Pasti Mau Semua orang menginginkan itu Menginginkan itu Nah Aku sebenarnya Setuju Dengan pendapat Temannya Mimi Yang di media sosial Mengatakan Kebahagiaan itu Datang sendiri Tidak perlu diburu Betul Oke Kebahagiaan itu Datang sendiri Tidak perlu diburu Namun kita harus Mengetahui Apa yang membuat Bahagia itu Tumbuh Hmm Jadi memang Bahagia itu Tidak perlu kita buru Tetapi Apa yang Harus kita lakukan Sehingga Bahagia itu Muncul Rasa itu Rasa bahagia Karena dia tidak Sekonyong-konyong Hadir Rasa bahagia itu Bayangkan Kalau kita melihat nih Ada orang Kena musibah Dia gak sekonyong-konyong Dapat bahagia Mau bahagia Kayak apa Jungkir balik Dia tungguin Gak akan datang-datang Lalu Ketika Orang yang disintai Menghianati Atau pergi selamanya Tidak kunjung hadir Bahagia itu Gak tiba-tiba Gak tiba-tiba hadir Nah tentu kita harus Cari tahu Bagaimana Supaya rasa bahagia ini Muncul Nah Oke Itu yang berarti ya Mbak Itu yang harus kita tahu Betul Kita tidak perlu Memburu Rasa bahagia Karena dia akan datang sendiri Namun kita harus tahu Bagaimana Supaya rasa itu Datang sendiri Caranya Caranya Untuk kita bisa mendapatkan Rasa bahagia Iya Gitu Oke Oke Nah Itu bagaimana tuh Mbak Nah Untuk mendapatkan Rasa bahagia Supaya hadir Banyak manusia Mencari Teori-teori Oke Ya kan Jadi ada Ada yang Banyak teorinya Ada yang Dengan melakukan Meditasi Ada yang Melakukan Healing Pergi ke tempat-tempat Yang indah-indah Ada Mota Dabur Alam Ada yang Segala macam Gitu Caranya Caranya Mencari Iya Kalau Zaman dulu Ada yang namanya Kaum Gypsy Mencari Mencari bahagia Dengan Mau hidup Tanpa aturan Jadi artinya Dia merasa Kalau dengan Cara Seperti itu Tidak ada aturan Tidak terikat aturan Dia akan bisa Seperti Merpati Yang bebas Terbang Gitu Namun Fakta di lapangan Mi Gitu ya Cara-cara ini Tidak banyak berhasil Tentatif Buktinya Gitu ya Buktinya Ada orang yang Sudah mengikuti Meditasi Healing Untuk mencari Kebahagiaan Loh Jadi orang-orang Ini bukan Orang-orang Yang hidup Prihatin Bukan Jadi orang yang Berduit Gitu istilahnya Lalu mereka punya Keluarga yang Sangat harmonis Lalu punya Pekerjaan Yang Karir yang Hebat Populer Tapi ketika mereka Cari bahagia Dengan cara-cara Manusia Berujung pada Bunuh diri Contoh Banyak Banyak lah ya Yang kita kenal aja Supaya kita bisa Merasakan betapa Bahagia itu Harus Diinginkan lah Oleh seluruh manusia Contoh Andy Williams Ya Aktor itu Lalu ada lagi Kate Spade Itu semua Di lingkungannya Adalah keluarga Yang harmonis Punya uang Populer Dan sekarang Yang terakhir Adalah Steven Itu dari Iaya Yang baru bunuh diri Nah itu Apa yang dia Nggak punya Bahkan 24 jam Sebelum dia bunuh diri Dia membuat Satu konten Lagi Ya Lagi Itu lah ya Senang-senang ya Artinya dia Tidak terlihat Dia tidak bahagia Jadi yang dilihat orang Oh dia bahagia Dengan anaknya Dengan istrinya Membuat konten Loh ya Nah Disitulah Semakin Tajam bahwa Tidak bisa bahagia Bahagia itu datang sendiri Tanpa tahu caranya Berarti bahagia Berarti bahagia itu Bukan Bukan apa yang tampak Di luar ya Kalau tadi kita ngambil Dari fenomena Steven Itu yang bahagia Makanya bahagia itu Rasa Sari Tama anak dan istri Itu betul Bayangin Sampai dibuat Konten Tentang Kehidupan Dia Dua tahun Sebelum meninggal Satu tahun Sebelum meninggal Dua bulan Sebelum meninggal Dua minggu Sebelum meninggal Satu jam sebelum meninggal Ekspresinya Happy Tapi kenapa Dia bunuh diri Itu pertanyaan besar Kenapa Berarti Uang tidak membawa Bahagia Popularitas Tidak membuat Bahagia Anak Dan pasangan Tidak Merupakan bagian Dari Kebahagiaan itu Muncul Kita harus tahu Dari mana Bahagia ini Muncul Muncul itu ya Mbak Inga Karena kan Serang juga Banyak Salah juga ya Mbak Tadi Mbak Inga Bilang Pekerjaan yang hebat Sukses Terus keluarga yang Harmonis Terus banyak Uang Karir yang Luar biasa Itu Kan Kita tuh Pada umumnya lah Yang Mimi lihat Juga kan Di luar sana Justru mengejar itu Untuk mencari Bahagia ya Mbak Sebenarnya Tidak salah Kami hanya Temporel Tidak selamanya Rasa itu hadir Abadi Nah Islam Mengajarkan Bahwa Bahagia Bisa Selamanya Dalam segala situasi Dalam segala kondisi Ketika kita Ditinggalkan oleh orang yang kita cintai Ketika kita Tidak memiliki Rezeki apapun Dalam keadaan Fakir Ketika kita Tidak Di PHK Ketika kita Tidak memiliki Segala macam Segala sesuatu Termasuk Kesehatan Kita bisa tetap Bahagia Islam Mengajarkannya Dimana Dalam surat Al-Baqarah Ayat 38 Allah mengatakan Ikutilah petunjukku Taat Maka Tidak ada rasa Was-was gelisah Maupun bersedih hati Disitulah bahagia Artinya Islam mengajarkan Bahagia itu adalah Suatu rasa yang goib Yang diberikan oleh Tuhan yang goib Tapi ada syarat Dan ketentuan berlaku Apa itu Kita harus taat Tunduk patuh Pada seluruh Perintah Allah Dan Rasulullah S.A.W Maka dia akan Memberikan Kebahagiaan Makanya Kita tidak perlu Mengatur Atau kita Intervensi Atau mencari Kebahagiaan Fokuslah pada Bagaimana kita Bisa mentaati Seluruh Kehendak Allah Dan Rasulnya Maka otomatis Kebahagiaan itu Hadir Disitu Itunya ya Mbak Kuncinya adalah Kita benar-benar Kita tahu Bahwa apa itu Perintah Allah Dan Ajaran Yang diajarkan oleh Rasulullah kita Dan kita Bisa mengikutinya Dalam kehidupan kita Sehingga Dengan Kita paham itu Kita tahu itu Pasti kita akan Kita akan menjalankan Kita fokus Pada bagaimana Supaya bisa Mengikuti Perintahnya Allah dan Rasul Itu disitulah Allah mulai Memberikan Rasa Bahagia Kepada kita Makanya Tidak ada hubungan Kita kaya Bisa gak bahagia Bisa Kita miskin Bisa gak bahagia Bisa Lalu Apakah kita kerja Kita bisa bahagia Bisa Populer Bisa Tapi ketika kita Bangkrut Kita bisa bahagia Ketika PHK Kita bisa bahagia Ketika sehat Bisa bahagia Dan ketika kita Kanker stadium Akhir Kita bisa Tetap dalam kondisi Bahagia Jadi benar-benar ya Mbak Inka Dari penjelasan Mbak Inka Itu rasa bahagia Itu bukan Dalam kondisi Yang enak-enak Terus Berarti ya Mbak Gak ada hubungan Ternyata gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Karena kan sekarang Baru meter orang Aku aja gitu Bahagia itu adalah Pada saat aku Menikmati kenyamanan Ternyata Kalau emang kita Aku paham Taat perintah Allah Dan Rasulnya Itulah yang Membuat Aku bahagia Abadi Dalam kondisi Apapun ya Mbak Apapun Makanya Kita nih selama ini Salah kejar Ya Yang gak ada hubungannya Dengan kebahagiaan Kita buru Nah jadi kita Gak perlu Sebenarnya Kita memburu Itu yang kita buru Adalah bagaimana Supaya kita bisa Menjalankan Kehendak Tuhan Yang menciptakan Kita manusia Dan bumi Beserta isinya Dan taat pada Rasulullah Salah salam Maka Bahagia itu Dipastikan Enggak insyaallah Ya Mie Pasti Ya Mbak Bisa hadir Karena Begitulah Janjinya Sang Maha Kuasa Salah salam Atau bakoroh Ayat 38 Itu Wah luar biasa Memang Jadi Mie Itulah kenapa Mem Yang terjadi Orang gak paham Jadi semua bilang Dan aku setuju Bahagia itu gak perlu Kita cari Dia akan Lahir sendiri Datang sendiri Tetapi Bagaimana caranya Membuat dia datang Mengundang rasa bahagia Tentu kita harus tahu Nah Jadi karena bahagia itu Datang sendiri Ya Kita kan harus tahu ya Nah jadi Kebanyakan dari kita itu Gak paham Bagaimana Bahagia ini datang Sehingga Karena gak paham Mereka merekayasa Hatinya agar rasa itu enak Jadi Direkayasa Kan misalnya Pernah gak dengar gini Coba tutup matanya Lalu Rasakan Ya kan Allah itu hadir Tuhan itu ini Ini Itu rekayasa Itu rekayasa Nah merekayasa hati Berhasil gak Untuk kita bisa bahagia Berhasil Tapi tidak Selamanya Nah orang yang merekayasa hati Pada saat semua Kebutuhan hidupnya Tercukupi Dia mudah Dia bisa Tapi ketika Dizolimi Musibah dan coban hidup Menimpa Sakit yang berat Menerpa Dia gak bisa Merekayasa hatinya Yang keluar adalah Stress Gelisah Meronta Karena Sejatinya Dia tidak paham Bahwa Dari Tuhan Itu pasti baik Dia hanya merekayasa Hatinya Tuhan hadir Itulah Kenapa Di dalam Islam Tidak ada Ajaran Rekayasa Islam itu Mengajari Untuk Meyakini Ayat-ayatku Menghayati Ayat-ayatku Jadi Seperti di Al-Araf 179 Itulah caranya Bagaimana Supaya kita bisa Mudah Melaksanakan Ketaatan Pada Allah Dan Rasulnya Kenapa Begitu Karena Kalau kita bisa Taat Otomatis Kebahagia Otomatis Wah Jelas banget Sih Mbak Buat Mimmy Yang Emang Jelas ya Bahwa Bener Soal Kebahagiaan Itu Gak harus Kita buru Tapi Yang kita buru Adalah Bagaimana Caranya Biar kita Bisa bahagia Ya Mbak Ya Itu cuma Satu lagi Ternyata Tadi Mbak Inka Bilang Itu hanya Taat Tunduk Patuh Kepada Seluruh Perintah Allah Dan Rasulnya Luar biasa Banget Gampang Banget Sebenarnya Apa yang Allah Perintahkan Jalani Yang Dilarang Jangan Marah Dilarang Bergunjing Dilarang Stres Jangan Ya Baiklah Somit Setelah Tadi Mbak Inka Berbagi Wawasan Mengenai Bahagia Gimana Mereka Ternyata Bahagia Itu Gampang Ya Mbak Ya Karena Cuma Satu Caranya Dalam Kendali Dalam Kendali Gak Tergantung Uang Harta Anak Gak Tergantung Kerjaan Bagaimana Bisa Jadi Taat Kepada Seluruh Perintah Allah Dan Rasul Semoga Somit Di sana Semakin Bersemangat Untuk Melakukan Ketaatan Bagaimana caranya Supaya taat ini keluar Dan menimbulkan rasa bahagia yang abad Baiklah somit Kita pamit mundur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah Nonton Episodenya Masalah Emang Ada Jangan Lupa Ya Soulmate Untuk Di Like Subscribe Share Dan Comment Di Bawah Ini